Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Oke sesuai daripada requestan teman-teman sekalian Disini ada video pesatnya pembangunan di Malaysia Perlu dicontoh pembangunan di Malaysia Oke video ini dari Arluma Channel Jadi buat teman-teman yang mau nonton video aslinya Langsung saja cek deskripsi Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran dengan video ini Let's go Oke Banyak sekali bangunan tinggi-tinggi yang baru-baru Ini semuanya baru teman-teman ya Luar biasa ya Malaysia ini Malaysia ini sekarang memang lagi membangun ya Alright Arluma Channel Oke Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga ada semua dalam keadaan sehat Walafiat murah di sini Panjang umur ya Jumpa lagi bersama saya di Motovlog tentunya Di Arluma Channel Oke hari ini saya berada di Ini kita lihat gedung-gedungnya guys Tapi yang menarik bukan gedung Kalau di saya ya Kalau saya lihat itu yang menarik bagi saya bukan soal gedungnya Tapi masalah kebersihannya Kita lihat jalannya sangat bersih sekali guys Jadi sekarang ini saya mau pergi kerja dan Wow Sedikit share Atau berbagi pengalaman ya Bahwasannya di Ayah Sentul ini Tempatnya cukup menarik ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa perhatikan Masya Allah Ini ada bangunannya yang cukup tinggi ya Ini rumah Pundo Jadi tempat ini Ya gimana ya Ini bukan kota sebenarnya Bukan kota Kuala Lumpur Jauh dari Kuala Lumpur Tapi masih Sentul ini masih Kuala Lumpur juga Sentul Tapi bukan di kota Kuala Lumpur Oke Tapi disini Seakan-akan Saya berada di tengah-tengah kota Kuala Lumpur Ya Seakan-akan Saya berada di Tengah-tengah kota besar ya Ya karena bangunan-bangunannya juga Tinggi-tinggi ya Memang Banyak sekali ya Bangunan tinggi ya Khususnya rumah-rumah Pundo disini Oke Sebentar rumah-rumah Pundo Pundo apa ya Rumah susun atau gimana sih guys Apartemen atau gimana ya Sekarang Lagi tahap pembangunan ya Rumah Pundo sekarang banyak sekali Disini saya perhatikan ya Karena disini Area tempat kerja saya juga Teman-teman Oke Di ujung sana Sekarang ini saya mau masuk kiri ya Masuk kiri Oke Dan saya mau pergi ke bangunan ini teman-teman ya kan Iya kan Iya Dan nanti saya akan Buat video disana Di bangunan ini teman-teman ya Oke 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 teman-teman Sekarang ini saya berada di Tingkat delapan Masya Allah Di sebuah kondominium Darul Hidayah Dan kita Masjid kah Bisa sama-sama lihat ya Daripada tingkat-tingkat delapan Kita bisa melihat Apa Pemandangan daripada sini Dan ini adalah Jalan menuju ke Batu kip Di sana tuh teman-teman Bisa perhatikan tuh adalah Batu kip ya Oke Yang punya kelihatan Daripada sini Yang mana Gak kelihatan bang Mungkin kalau di Videonya Pas buat videonya Kelihatan Tapi saya gak kelihatan Rumah Pundo Itu rumah Pundo masih baru Teman-teman Jadi Kita bisa melihat Pemandangan dari Masya Allah Atau view-nya memang Cukup Bagus daripada sini ya Kita bisa melihat Bangunan-bangunan tinggi Daripada sini ya Nah Ini jalan menuju Kalau ke Kanan sini Ini menuju ke Batu kip Kalau ke kiri Ke Kuala Lumpur Oke Yang saya akan tunjukkan Kepada teman-teman Semua disini Ini ada Satu Bangunan Kondominium tentunya Masih dalam Tahap pembinaan Oke Nah ini teman-teman Perhatikan Ini di bawah ya Masih dalam Tahap pembinaan Dan bangunan ini Kondominium ini Lumayan tinggi Teman-teman ya Iya guys Tinggi juga ya Pencantar langit juga ya Luar biasa ya Tapi dalam Tahap pembinaan Ya mungkin dalam 60 atau 70% lagi ya Oke Ini berarti sistemnya Sistem sewa ya Apartment ya Kalau di Indonesia Apartment Kalau disini Apartment Apartment Oh beda guys Tadi kan saya bilang Apa namanya itu Pondo Kondo apa gimana ya Nyebutnya ya Kurang jelas sih gitu Istilahnya itu ada Apartment dan disini Oh mungkin rumah susun ya guys Bisa jadi ya Bisa jadi Coba teman-teman komentar Rumah Pondo Kondo Rumah apa gimana Rumah kondo itu Ya mungkin Rumah susun Atau gimana guys Ini sistemnya Sewa atau bagaimana ya Istilahnya Abang ini bisa Tinggal disini Atau bisa dibeli Gitu Bisa dibeli Perkamar Atau gimana gitu Kayak apartemen gitu Nah ini pun bangunan Baru juga teman-teman Jadi disini nih Di area sentuh Khususnya ya Banyak sekali Bangunan tinggi-tinggi Yang baru-baru Ini semuanya baru Teman-teman ya Luar biasa ya Malaysia ini Malaysia ini sekarang Memang lagi membangun ya Dan itu ada Apa tuh Darul Hidayah ya Saya pun gak tau Itu bangunan apa Ya bagi teman-teman Yang tau Bangunan ini Bangunan apa Bisa Oh Jadi abangnya juga Gak tau guys Ini Darul Hidayah ini apa Berarti gak pernah masuk ya Tapi kalau dari Background seperti ini Disini ada Allah Muhammad Mungkin ini adalah Masjid Itu Kalau Saya lihat Tapi kalau Aslinya Saya gak tau juga guys Iya coba komentar guys Ini abang gak bisa jelasin juga Berbagi Berbagi pengalaman Seperti itu Nah Oke sahabat Sekarang saya mau pergi Kesana Oke disini ada Teman-teman bermain Untuk anak-anak juga ya Keren Apakah ada view yang bagus Seperti itu Dan sekarang ini Saya berada di Tingkat Ketinggian tingkat 8 Di area Semua memimpul Oke Oke Ini teman-teman bisa perhatikan nih Ada bunga-bunga disini Bagus sekali ya Ini Ini ada batu guys Batu ini Kalau dipakai buat jalan Itu enak banget Ini untuk refleksi ya Refleksi kaki yang Punya rematik Yang istilahnya Aliran darahnya kurang bagus Ini perlu memanfaatkan Nah orang seperti ini Ini membuatnya Itu bukan karena Asal-asal buat gitu kan Ini ada manfaatnya juga guys Bener Tapi jangan pakai Slipper ya Tak payah pakai Slipper Kaki telanjang pun Walaupun dalam keadaan Pandemi Tapi Pembangunan Terus berjalan Tambah Nah Itu Itu ada Rumah kondo juga Itu besar sekali ya Uh Luar biasa Cantik sekali ya Viewnya daripada sini Oke berapa tarif itu Kalau memang disewa ya Silahkan kalau beli Bisa beli apa Sewa aja sih guys Ini Dan disini ada Lahan kosong ya Tapi lahan kosong ini Ini juga calon Dibangun Rumah kondo Nah tuh Itu besinya sudah Ada disana tuh Oke Lama-kelamaan Maleksa ini Penuh Rapat dengan rumah kondo ya Iya Luar biasa ya Sahabat Masya Allah Oke Rekat guys Sudah selesai videonya Ternyata 6 menit ya 6 menit 45 detik Ini nabangnya Belum closing Tapi sudah selesai videonya Keren Dan ya saya baru tahu guys Rumah kondo Rumah kondo itu Apa ya Mungkin rumah susun Mungkin ya Kalau saya tadi bilang Apartemen Disitu juga ada Apartemen Nah beda lagi Berarti kan Berarti ini bisa dikatakan Saya simpulkan Mungkin rumah susun Tapi Lebih jelasnya Teman-teman silahkan Komentar di bawah Dan kalau menurut saya Disini Istilahnya tinggal Di tempat seperti itu Rumah-rumah Seperti itu Istilahnya Yang bertingkat Itu menyenangkan guys Ya Meskipun Berbeda Halnya Suasana Ketika kita tinggal Di rumah yang sendiri Seperti itu Tapi di perkotaan Istilahnya Di tempat-tempat Yang dekat dengan Pekerjaan Dan lain sebagainya Itu menyenangkan Karena itu memudahkan kita Untuk bekerja Memudahkan kita juga Untuk melakukan suatu hal Yang istilahnya Yang jauh Akan menjadi dekat Seperti itulah Nah Mungkin itu saja Raisan kali ini So Keren banget guys Semoga Malaysia Senantiasa Maju Semoga Senantiasa Juga Istilahnya Memberikan Yang terbaik Untuk rakyatnya Dan istilahnya Para pelancong-pelancong Juga bisa menikmatinya Dan saya mau nanya Ini tarifnya berapa sih guys Istilahnya Perbulannya gitu Nah Komen di bawah Oke Siapa tahu Saya juga bisa nanti Nginap disitu Gitu kan Satu bulan Oke Cukup sekian saja Semoga bermanfaat Semoga menambah Wawasan kita semua Dan Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Saya Pamin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih